selamat menikmati di atas dari lokasi parkiran turun ke bawah dan mengelilingi aliran sumber mata air nabi selanjutnya saya mau ngebahas tentang pohon yang paling ditakuti oleh jin pak disini terdapat pohon yang sangat besar kita penasaran pohon apa itu karena ada beberapa pohon yang memang ditakuti atau dihindari oleh jin dan yang akan kita bahas pohon ini juga menjadi suatu obat pak apalagi yang mau dirukyah yang kerasukan jin kalau dimandikan dengan daun pohon ini insyaallah jinnya akan kabur pak nah betul pak dipukul balik sama jin pak dan sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa di share like dan komennya saya doakan untuk semua subscriber mudah-mudahan dilancarkan riskinya dilancarkan segala aktivitasnya dan dibudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh maaf barusan saya diketawain sama kak ngatian kenapa pak kenapa diketawain dan masya Allah inilah pohonnya pak besar banget ini pak salah satu pohon sepertinya belum pak belum musimnya tapi kita akan kita lihat buahnya seperti buah ini pak apel India dan sekarang sudah musimnya kalau apel India tapi untuk ke pohon jenis pohon bidara ini belum ya dan disini sangat rindang sangat enak pak lokasi pohonnya berada di sungai ini pak aliran sungai ini pak selama saya di Arab Saudi ya baru pertama kali lihat pohon bidara sebesar ini pak dan ternyata disini ada orang yang tak umum iya pak benar pak mau ini mau siduru boleh terus apa yang mau dibakar pak udah gak usah pak ini yang kita lihat karena kita pendatang pak kita harus lebih hati-hati pak iya kecuali ada orang yang tinggal disini kita tanya-tanya pak dan disini pak masya Allah karena daerah subur ya terumputan rumput masih tumbuh subur pak kita akan kenapa pak saya bayangkan kita datang kesini pas musim hujan nah duduk disini benar airnya mancing tapi bukan mancing ikan pak mancing apa pak keributan karena banjir pak memang disini menjadi suatu lembah pak yang dialiri oleh sungai dadakan misya Allah ini masih basah pak ini mungkin beberapa hari beberapa hari yang lalu ada hujan pak dan ada jejak-jejaknya oh ini obat emah itu pak seperti itunya utah itu masya Allah nah kalau kita ke atas pak sumber mata airnya lebih ini daripada lokasi yang tadi pak lebih apa lebih banyak pak karena menurut informasi dan yang saya baca dan saya tonton di beberapa vlogger Saudi pak itu disana ada sumber mata air dan mengaliri jalur ini pak dan juga ini bisa kita lihat ya pak ininya putih pak batunya jangan coba yang tubuh-tubuh aja apa pak nah kalau adventure memang gitu pak kita kadang kalau terlalu hati-hati lama nyampainya pak disini masih terdapat nah benar subhanallah benar pak ya disini memang menjadi salah satu tempat yang subur yang banyak kita temukan sumber mata air ada satu yang salah pak apa salah pakai baju saya dia kantor leader bapak ya advent tour tuh bukan pakai ini bentar pak masya Allah itu barakallah ini sekarang meskipun udah jam 10 menjelang siang tapi cuaca masih sangat dingin dingin alhamdulillah benar tadinya saya pak jemput bapak itu saya gak mau pakai jaket atau sweater pak nah coba saya mau pakai kaos biasa ya jadi teman-teman ya setiap Jumat jam sabtu atau hari libur lainnya banyak ke tour leader yang mengadakan program untuk hiking ke lokasi rohat ini lembah rohat bisa kita lihat masya Allah tebarakallah udah sangat indah pak kita mau naik ke atas gunung ini atau melewati yang disana pak sebentar oh bener pak disana masih ada lokasi yang lebih subur pak di depan coba saya mau lihat naik ke atas dulu maaf pak tarik tarik ini ya salah satu tanda bahwa di kawasan Arab subur adalah terdapat pepohonan seperti ini pak ilalang ya ilalang tapi bukan ilalang seperti di kita ini pak ini bisa kita lihat ingat dulu waktu saya nonton film kartun donald bebek pak yang ditembak kan ngumpetnya di sekitaran ilalang seperti ini pak masya Allah tebarakallah gimana ini sekarang kita mau naik ke atas atau lewat jalur sana kayaknya kesini pak kesini aja tapi kita agak jauh lagi pak kalau kesini lebih lebih ekstrim lebih curam ayo kita gendut pak bukan pak bunyi patuh barusan sana kan basah pak masya Allah bener-bener indah ini nanti sini lagi pak iya lewat jalur ini iya oke siap sebentar dari pagi sakit perut sakit perut terus Kang Aceng kita udah berapa kali berhenti tadi di pom bensin ini gara-gara pakai kayak gini masa kita adventure pakai jas tapi ini bener pak kita hari ini sebenarnya tidak ada rencana untuk datang ke lembah rohat ini karena rencana sebenarnya kemarin ya betul tapi hari ini masuk jam 3 jam 3 sore jadi kami tadi berangkat sekitar kurang lebih jam tujuan ya harusnya kita kalau mau ke sini itu jam setengah 6 sebelum sholat subuh sampai ke sini tidak terlalu siang tapi untuk musim dingin seperti sekarang mau datang ke sini siang juga tidak masalah pak karena cuacanya juga masih sangat dingin dan kami bersyukur bahwa ini ya jaket dan juga terutama jas andalan sumur ini pak masya Allah kibarakallah oh bener banyak kodoknya pak kita lanjut lagi pak tentang pohon bidara ini pak kita tadi sempat ini ya ngebahas yang di depan salah satu pohon yang tumbuh subur di sini pak ini pohon bidara tapi sayangnya ya tidak berbuah ini kalau bapak dikasih ini jinnya hilang pak jinnya oh iya semalam pak semalam saya naksi penumpang main ke kontrakan pak terus di kontrakannya itu para jemaahnya para teman-temannya ada yang kesurupan yang anehnya itu laki-laki pak jarang-jarang laki-laki kesurupan apalagi di rumah ya di kontrakan masya Allah kubarakallah iya jarang banyak perempuan yang kesurupan oh perempuan saya yang membatin masya Allah bukti di sini terdapat banyak air bisa kita lihat dengan bebatuannya seperti di kita sungai sangat beda ya ini karena saat hujan karena di sini sering banjir jadi daerah atas sana sampai ke kampung terpencil yaitu rohat masya Allah yang mau saya cari juga pak pohon ini tapi tidak ada pohon durian dan di sini banyak hewan burung-burung juga warna-warni di daerah sana masya Allah perut perut teman-teman saya tutup vlognya kali ini karena ini kangen sakit perut lagi masuk aneh padahal kita sudah sarapan tadi semoga video ini menambah informasi dan juga bermanfaat jangan lupa mampir ke channel kami berdua ini untuk selalu mampir ya terutama yang belum tahu tentang sisi lain Arab Saudi insya Allah di channel kami akan ada channel adventure selain channel selain lain video sah video tentang kedua kota suci Mekah insya Allah dan beberapa kota lainnya sebelum saya menutup video ini jangan lupa di share like dan komen saya doakan untuk semua subscriber dan dilancarkan risk dan dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umur insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati